Siapakah pengikut Dajjal? Setelah kita mengetahui tempat munculnya Dajjal, serta daerah dan masjid mana saja yang tidak ia datangi lewat pembahasan kami sebelumnya, kali ini kami akan membahas siapa saja para pengikut makhluk yang matanya buta sebelah itu. Suatu yang menarik, ternyata Dajjal adalah sosok raja yang ditunggu-tunggu oleh sekelompok aliran agama. Siapakah mereka? Ya, orang-orang Yahudi meyakini Dajjal sebagai raja yang akan menguasai lautan dan daratan. Orang-orang Yahudi menamainya dengan nama Al-Masih bin Daud. Perbedaan yang sangat mencolok antara mu'min dan Yahudi ialah, orang-orang beriman menunggu kedatangan Imam Mahdi dan juga turunnya Nabi Isa alaihissalam, sementara mereka menunggu sang pendusta yang buta sebelah. Penebar fitnah bernama Dajjal. Dari Anas bin Malik r.a.w. Rasulullah s.a.w. bersabda, Yang mengikuti Dajjal adalah orang Yahudi dari Asbahan atau Iran. Dan jumlahnya ada 70 ribu orang dan mereka memakai tilsan yang menutup pundak dan badan. Hadis Riwayat Muslim Sheikh Salim bin A'id al-Hilali berkata, Mengapa Nabi menyebutkan Yahudi Asbahan atau Iran secara khusus? Jawabnya, karena hubungan yang amat erat antara Yahudi dengan Syiah. Sejarah mencatat bahwa kaum Syiah sepanjang masa selalu membantu kaum Yahudi untuk menghancurkan kaum Muslimin. Tidak seperti yang sering digambarkan oleh media-media penyesat sekarang yang menggambarkan bahwa kaum Syiah mengusir Yahudi dan memerdekakan negeri dari Yahudi. Dima'i Allah, semua itulah politik dan kedustaan. Dalam referensi lain, pengikut Dajjal adalah bangsa Turk. Dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq r.a.w. Rasulullah s.a.w. bersabda, Dajjal itu keluar dari bumi sebelah timur yang disebut Hurasan. Dajjal akan diikuti oleh kaum yang wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Kata Ibnu Kathir, Nampaknya, wallahualam, mereka adalah bangsa Turk yang menjadi penolong Dajjal nantinya. Ada juga riwayat yang menunjukkan bahwa pengikut Dajjal adalah orang non-Arab. Dari Abu Hurairah r.a.w. Rasulullah s.a.w. bersabda, Tidak akan terjadi hari kiamat hingga kaum Muslimin memerangi bangsa Turk, yaitu kaum, di mana wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Mereka memakai pakaian yang terbuat dari bulu, dan berjalan dengan sandal yang terbuat dari bulu. Hadis Riwayat Muslim Dalam riwayat Bukhari dan Abu Hurairah r.a.w. Rasulullah s.a.w. bersabda, Tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian memerangi suatu kaum yang sandal-sandal mereka terbuat dari bulu, dan kalian memerangi bangsa Turk yang bermata sipit. Berwajah merah, hidungnya pesek, wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Hadis Riwayat Bukhari Namun pengikut Dajjal juga ada yang berasal dari bangsa Arab, karena kebodohan yang menimpa mereka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Umamah yang cukup panjang, Rasulullah s.a.w. bersabda, di antara fitnah Dajjal adalah, Ia akan berkata pada orang Arab, Bagaimana menurutmu, jika aku membangkitkan ayah dan ibumu, lalu engkau bersaksi bahwa aku adalah robmu. Apakah engkau mau? Iya, mau, jawab orang Arab tersebut. Kemudian dua setan menyerupai bentuk ayah dan ibunya, lantas keduanya berkata, Wahai anakku, ikutilah dia, yaitu Dajjal, karena dia adalah robmu. Hadis Riwayat Ibnu Macah Hadis ini sohih, kata Syekh Albani, sebagaimana dalam Sohih Al-Jamin. Ditambahkan lagi, yang menjadi pengikut Dajjal adalah kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij, yang dikenal dengan ciri khas mereka yaitu, berlebih-lebihan dalam memfonis kafir sesama kaum muslimin. Keluar memberontak dari penguasa kaum muslimin yang sah, dan menghalalkan tumpahnya darah kaum muslimin yang menyelisihi akidah mereka. Bibit-bibit kaum Khawarij ini, sudah muncul sejak zaman Nabi S.A.W. dan mereka juga akan menjadi pengikut Dajjal, sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut ini. Akan muncul suatu kelompok yang membaca Al-Quran, tetapi tidak sampai pada tenggorokan mereka. Setiap kali muncul, mereka ditumpas habis hingga keluar pada pasukan besar mereka, yaitu Dajjal. Hadis Riwayat Ibnu Macah, dan dihasankan Albani dalam As-Suhihah. Nabi S.A.W. juga bersabda, akan keluar pada akhir zaman suatu kaum, umurnya masih muda. Sedikit ilmunya, mereka mengatakan dari sebaik-baik manusia. Iman mereka tidak melebihi kerongkongannya, mereka terlepas dari agama mereka, seperti terlepasnya anak panah dari busurnya. Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim. Lalu, di antara pengikut Dajjal, ternyata kebanyakan adalah kaum wanita. Karena mereka cepat terpengaruh, dan ketidaktahuan yang menimpa mereka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibn Omar R.A. Nabi S.A.W. bersabda, Dajjal akan turun ke Mirkonah, atau nama sebuah lembah, dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita. Sampai-sampai ada seseorang yang pergi ke istrinya, ibunya, putrinya, sodarinya, dan bibinya, kemudian mengikatnya, karena khawatir keluar menuju Dajjal. Hadis Riwayat Ahmad, Sheikh Alabani mengatakan bahwa sanat hadis ini khasan. Peperangan besar di akhir zaman bukan hanya sebatas melawan Dajjal semata, namun juga para pengikutnya, di antara kelompok atau kaum yang kami jelaskan tadi. Semoga Allah beri kemudahan dan pertolongan pada kami untuk melanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Jangan lupa kunjungi Rumaisu.com Update setiap hari. Insya Allah.